Jadi buat para orang tua, rungok no, rungok no, sebelum kalian baru mahal-mahal untuk menyekolahkan anak kalian untuk mendapatkan ilmu yang tinggi ya Tolong sekolahkan adab dan aklak anak kalian dulu sebelum terjadi hal-hal seperti gini Hola netizen yang tercinta Sebuah video viral memperlihatkan mahasiswi Uin Sultan Tahasefuddin Jambi dibully oleh sekelompok mahasiswa Para pria yang lebih dari 5 orang itu mengejek sang mahasiswi yang berada di dalam lift bersama kedua temannya Tidak jelas apa alasan para mahasiswa membuli mahasiswi yang memakai cadar tersebut Belakangan diketahui mahasiswi itu bernama Sintria dan temannya saat berada di dalam lift Kejadian tersebut dibagikannya lewat unggahan di tiktok Saat itu Sintria dan temannya hendak turun menggunakan lift namun diganggu oleh segerombolan mahasiswa Terlihat mahasiswa tersebut menertawakan mereka sambil menggoda Sintria dan temannya Nampak temannya berusaha menutup pintu lift Namun pintu lift terus dimainkan oleh gerombolan laki-laki itu berkali-kali Mereka dengan sengaja memencet tombol buka pada lift Kasus ini juga sudah dilaporkan ke pihak kampus Terima kasih Jika gak terbaik Dulisan yang nil. Gak daroh Cekak cekak Apa yang gawin nih, Ayo! Kacang cekak Apa yang gawin nih Ayo? Sudah 2 Kacang cekak Tegrek Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mempunyai anak yang kuliah juga dan na'udzubillah mizalik mudah-mudahan anakku nggak seperti itu. Miris banget. Yang seharusnya laki-laki itu melindungi wanita, ini malah wanita dibully sama laki-laki. Banyak lagi krisis ahlak sama sekali. Bagi yang belum tahu, ini adalah video yang viral terjadi di sebuah universitas di Jambi di mana sekelompok mahasiswa ngerjain temennya yang cewek dengan cara menahan liftnya supaya mereka nggak bisa turun. Terus mereka ketawa ngakak, ngeliat ekspresi cewek-ceweknya pada kesel. Secara fisik badannya udah gede, mahasiswa, tapi secara mental masih kayak anak SD. Tahu kan kalau anak SD naksir sama temennya yang perempuan? Pensilnya diambil lah, dicolek-colek lah, digangguin lah. Karena kita hidup di dunia di mana anak laki-laki nggak terbiasa untuk mengelola perasaan mereka. Perasaan mereka bilang A yang dikerjakan B. Perasaan mereka bilang bahwa, oh perempuan ini menarik, aku pengen cari perhatiannya di. Alih-alih mereka memperbaiki diri, cari cara komunikasi yang enak, ya digangguin aja. Kan udah sama-sama dapet perhatian. Persis kayak anak-anak yang kalau lagi nggak dapet perhatian dari orang tuanya, dia jadi banyak tingkah. Gangguin adeknya, borrentakin mainan, pecahin gelas. Ada aja yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Kenapa banyak anak laki-laki yang secara fisik udah besar tapi mentalnya masih kayak anak kecil? Karena sejak kecil mereka nggak diajarin untuk membicarakan perasaannya. Kalau anak laki-laki jatuh dan nangis, langsung dibilang, ah anak laki-laki mah harus kuat. Nggak boleh nangis, bangun-bangun. Jangan cengeng kayak gitu, kayak anak perempuan. Mereka nggak dapat kesempatan untuk membicarakan dan memproses perasaannya. Jatuh, itu kan mungkin dia yang ngerasa sakit, malu, capek. Padahal mau anak cewek, mau anak cowok, kalau jatuh ya sakit lah. Dan nangis adalah cara anak kecil untuk berkomunikasi. Makanya ketika anak laki-laki beranjak remaja, banyak orang tua yang bingung. Kok anakku yang cowok tuh susah banget diajak komunikasi ya? Ditanyain apa-apa, diem aja gitu. Ya dari kecil mereka nggak terbiasa membicarakan perasaan. Dan kebawa, sampai mereka beranjak dewasa dan menjadi seorang bapak. Nggak bisa peka terhadap kebutuhan emosional istri dan anaknya. Karena dituntut untuk bisa olahraga, tapi nggak mampu untuk mengolah rasa. Kali ini viral video bullying atau kerundungan yang terjadi di kampus UIN Jambi. Yang memperlihatkan sekelompok mahasiswa membullying mahasiswa bercadar. Jadi, sekelompok mahasiswa. Kalau secara fisik, sudah besar, dewasa, ada gumisnya. Ya, ini mahasiswa. Tapi kalau secara mental fix, ini masih SD. Dari kejadian ini, kita bisa dapat simpulkan bahwa semakin tingginya kita, itu tidak akan menjamin adat kita atau empati kita kepada seseorang. Saya mengajak kepada teman-teman, mari stop dan hentikan aktivitas primitif, bullying, perundungan. Kalau perlu, kita lawan. Sebenarnya, aku udah mau istirahat, tapi aku merasa jengkel sekali dan merasa cukup kurang berkenan ya, gitu. Terkait salah satu video yang lewat di brandaku. Jadi, ada sekelompok mahasiswa, which is itu yang cowok, sedang mengolok-olok dua anak perempuan. Kalau di video itu, aku melihatnya ada satu perempuan yang di dalam dan satu yang mau video-in. Dan mereka itu diperolok-olok oleh sekelompok mahasiswa di lift. Dan mungkin universitasnya aku nggak perlu sampai, nanti juga akan viral sendiri, gitu ya. Ternyata, kuliah atau pendidikan tinggi itu nggak menentukan kadar otak seseorang, gitu. Jadi, di sini kita bisa menilai bahwa ternyata semakin tinggi pendidikan itu, ternyata nggak ngejamin otaknya juga makin bener, kayak gitu. Dan ini yang terlihat jelas di sekelompok mahasiswa tersebut. Ya, mungkin bagi mereka itu sangat lulucon, sangat lucu, menghibur, gitu. Tapi bagi sebagian orang yang waras, itu tidak sangat lucu, gitu. Bahkan nggak ada nilai dan kesan lucunya, gitu. Dan mereka itu dengan percaya dirinya, dengan bangganya menunjukkan power tim mereka di hadapan perempuan tersebut dengan cara mengolok-olok, kayak gitu. Dan ya, mungkin para netizen juga akan lihat nanti, dan mungkin ini video-video mbak-mbaknya ini, dan sekelompok mahasiswa goblok ini, pasti akan bersiluran di FYP, teman-teman sekalian. Silahkan kasih respon, teman-teman. Dan ya, ternyata beginilah kasus pendidikan bangsa kita, gitu. Dan seperti yang aku bilang, bahwa ya memang ternyata PR banget pendidikan kita itu. Mulai dari SD, SEM, PSMA, bahkan sampai perguruan tinggi ini, kita mendapati bahwa gobloknya itu nggak berakhir, gitu loh. Maksudnya, bodohnya itu nggak berakhir, gitu loh, guys. Jadi, menurut aku, ya, apa ya, kok masih ada, gitu ya, manusia yang punya sikap, yang punya pemikiran, kayak gitu. Even dia sudah di jenjang perguruan tinggi. Jadi, buat kamu yang sedang sekolah, betul-betul sekolah deh, kayak gitu. Betul-betul belajar, betul-betul, apa ya, berusaha untuk kemudian menjalani proses pendidikan itu dengan baik, kayak gitu. Which is, kamu dapat ilmu, kamu juga dapat pendidikan karakter, sampai pada akhirnya kamu itu punya value, gitu loh, punya nilai. Karena manusia itu tuh dihormati, respect itu karena memang mereka itu punya value, kayak gitu. So, please buat value kamu dengan, apa ya, dengan nunjukin karakter kamu yang baik, karakter kamu yang bijaksana, punya karismat yang baik, dan juga punya pengetahuan yang bagus, kayak gitu loh. Nggak cuma sekedar lu kuliah tinggi-tinggi, terus bego, gitu. Dan, ya, teman-teman netizen se-Indonesia Raya mungkin bisa juga berbagi pendapat dan opini-nya terhadap sekelompok mahasiswa yang, Masya Allah, ini kubloknya, gitu. Ternyata benar ya, adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu ya. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu, kawan. Jadi, buat para orang tua, rungok no, rungok no, sebelum kalian baru mahal-mahal untuk menyekolahkan anak kalian, untuk mendapatkan ilmu yang tinggi ya, tolong sekolahkan adab dan akhlak anak kalian dulu, sebelum terjadi hal-hal seperti ini. Masa iya kalah sama Koko? Koko lulusan SD loh, tapi kelakuan Koko nggak seperti itu, apalagi sampai ngebully perempuan. Kalau Koko jadi kalian, Koko tidak mau jadi laki-laki lagi. Koko pakai rok sekalian. Malu soalnya. Kalian ini mahasiswa loh, bukan anak SD. Kalian ini laki-laki loh, harusnya melindungi perempuan. Bukan digituin. Ya ampun sangat disayangkan sekali. Jujur, gue kesel banget ngeliat video yang barusan. Yang belum ngerti video tersebut, itu ada dua orang wanita di dalam lift. Dia itu entah mau turun atau mau naik. Jadi dia tuh mau tutup pintu liftnya, tapi nggak bisa. Karena dipermainin sama laki-laki yang ada di luarnya situ. Jujur, gue kesel banget ngeliatnya. Kalian kenapa sih? Kalian sadar nggak sih? Kalau ibu kalian itu wanita, kita bisa nilai sendiri lah ya. Sama wanita yang bukan ibunya aja, dia kayak gitu. Gimana sama ibunya? Udah tau kan bisa nilai sendiri gimana orangnya. Jadi kalian kalau mau cari laki-laki, jangan yang kayak gitu. Oke, kalian tadi udah ngeliat video dimana disitu menampilkan ada seorang mahasiswi yang dibully sama mahasiswa. Dan mahasiswanya itu banyak banget. Oke, kita bahas. Oke, sependek yang aku tau itu kejadiannya di Uwin Jambi. Terus juga katanya tuh emang sering terjadi kayak gitu. Dan korbannya itu mahasiswi yang bercadar. Sampai sini aku udah langsung kayak, wow. Ini seorang mahasiswa Uwin tapi nggak moderat gitu loh. Di Uwin itu masih digalakan mengenai moderasi beragama. Menghargai lah kayak agamanya itu kayak toleransi lah ya. Toleransi beragama dengan antar mod beragama lainnya. Namun, mengapa kalau yang sesama agama Islam namun beda aliran kamu nggak bisa menghargai itu kenapa ya? Harusnya ini menjadi tanda tanya besar loh. Kalau seandainya kok ada nih orang Islam bercadar, ya bukannya harusnya didukung. Kayak gitu kan. Semua orang itu punya pilihan masing-masing. Semua itu punya tujuan masing-masing. Kalau seandainya kamu memaksakan keinginan kamu agar direalisiskan sama orang lain, berarti kamu egois. Ayolah, udah menjadi mahasiswa. Minsetnya itu jangan seperti siswa yang apa-apa itu harus sesuai dengan keinginan kamu. Jangan kalau kayak gitu. Jangan hanya kita toleransi dengan umat agama lainnya. Dengan umat agama kita sendiri, Islam kita juga harus toleransi. Harus. Walau beda aliran, walau beda paham. Untuk apa salahnya kalau kita menghargai? Ya kan? Yang penting selama aliran itu tidak merugikan umat manusia, tidak merugikan banyak orang. Yoh, nggak apa-apa tuh. Nggak masalah tuh. Janganlah kalian melakukan aksi bullying. Jangan. Allahu Akbar. Perilaku yang nggak baik itu teh. Jangan ya. Buat kalian yang melihat video ini. Barangkali kalian itu ingin seperti apa ya? Ingin melakukan bullying atau apa? Jangan. Bullying itu dilakukan hanya sama orang-orang yang norak. Yang bodoh. Orang pinter. Berintegritas. Kritis. Nggak bakalan jadi pelaku bullying. Ingat itu. Terima kasih telah menonton.